6 pemuda tanggung satu diantaranya masih di bawah umur harus berurusan dengan polisi karena diduga menjadi pelaku pengeroyokan disertai pencurian Hai Kenam pelaku ditangkap setelah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pegawai salah satu hotel di kota kendari usai melakukan pengeroyokan keenam pelaku merusak fasilitas dan mencuri fasilitas milik hotel dari tangan keenam pelaku disita beberapa barang bukti yang sebagian besar barang elektronik seperti kipas angin laptop telepon gunggam serta kulkas tidak hanya itu turut disita sebuah batu berukuran sedang yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban kasat reskrim tempol reskendari AKP Muhammad Sofuan Roshidi mengatakan para pelaku melakukan pengeroyokan serta pencurian usai berpesta miras kemudian mendatangi salah satu hotel di kota kendari kemudian membuat keributan dan pencurian dengan kekerasan ataupun tersangka yang kami amankan ada enam orang satu orangnya masih digolong anak ini yang tersangka TM LD ML AB MS AW untuk barang bukti yang kami berhasil amankan yaitu satu buah kipas angin satu buah kulkas satu buah speaker satu buah laptop monitor CCTV batu yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan dan masih ada bekas darahnya kemudian satu buah HP merek Oppo satu buah HP yang diambil pada saat itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini kenal pelaku harus mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan yang menyebabkan seorang terluka serta pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara Yusnandar Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara yang menyebabkan penjara Yusnandar Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara tempat menyebabkan penjara Lumpur dan kemudian telur dan kumpulan yang menyebabkan penjara dan hanya mereka yang menunjukkan penjara dan seperti ini tempat yang bertemu di atas